Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini kita akan melakukan eksplorasi di salah satu bandara di Letak 3 atau Las Venturas Nah, katanya disana ada pesawat besar yang bisa kita bawa jalan-jalan Nah, sekarang kita sudah berada di Kota 3 Yaitu di salah satu tambang yang ada di Kota 3 Nah, sekarang CJ membawa kendaraan Trado Ini kendaraan yang biasa mengangkut alat berat Nah, CJ akan meminjam mobil ini dulu untuk kita eksplorasi Nah, lokasinya ada di sini Di salah satu hanggar di Kota 3 atau Las Venturas Nah, kita berada di sini Dan tujuan ada di sana Oke, mari kita eksplorasi Karena di sini Di wilayah tambang Jadi, banyak alat berat nih guys Ini kita ketemu Mobil Molen Nah, ini kita ketemu Mobil Padua lagi Ini di Las Venturas ini Atau Kota 3 ini adalah Kota yang paling gresang Yang ada di Gita Hasan Andriase guys Ini semuanya pasir Padahal bisa terjadi di Badai Pasir di Kota Las Venturas ini Walaupun kita bermain GTA San Andreas Kita juga harus taat lalu lintas nih guys Itu adalah pemerah Dan kita ikut mengantri Dan kita berada di Kota Las Venturas ini Nah, sekarang kita sudah sampai di sekitaran bandara Atau Kota Las Venturas Ini sudah kita lihat pada pakar Sekarang kita akan cari jalan masuk ke bandaranya Oke, jalannya sudah ketemu nih guys Jalan ke parkir Nah, gerbangnya terbuka dulu Baru kita masuk Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam bandara Sekarang kita hanya perlu ke tanda merah Yang sudah kita tandai tadi Nah, itu fanggarnya guys Fanggarnya cukup besar Kemungkinan ada pesawat besar di dalam sana Mari kita cek Sebelum kita cek Kita parkirkan dulu Mobil Trado kita di samping hanggar Agar nanti tidak mengganggu Pesawatnya keluar Nah, pintu hanggarnya sudah terbuka nih guys Ini garasi yang cukup besar Untuk meletakkan pesawat Wih, ternyata betul guys Ada pesawat besar di sini Apakah bisa kita naikin Mari kita cek Nah, ini pesawatnya nih Kita dapat pesawat warna biru putih Seperti avatar Oke, kita masuk Wah, ternyata bisa dikendarai Oke, kita bawa keluar Untuk kita review Besarnya Mobil Trado kita tadi aja jadi kecil nih guys Ini untuk handlingnya Lumayan berat Untuk pesawat ukuran segini Untuk maju mundurnya juga agak lambat Nah, kita parkir dulu di runwaynya Untuk kita review Nah, sekarang sudah kita parkir Kita keluar Kita lihat pesawatnya Wuh, besarnya Ini mungkin bisa jadi sih Satu-satunya pesawat Yang terbesar yang ada di GTA San Andreas Itu dengan dua mesin jet Besar Tampak depan seperti Avatar Avatar The Legend of Aang Kita lihat bannya Bannya setinggi pinggang CJ Kita bisa jalan di bawahnya nih guys Besar Oke, kita lihat mesinnya Tuh mesin Oke, kita lihat dari belakang Uh, besar Ini mungkin memang satu-satunya pesawat yang terbesar yang ada di GTA San Andreas Nah, kita sudah keluar Ternyata tidak bisa naik lagi guys Pintunya terlalu tinggi Kita akan berkeliling dulu untuk mencari mobil sama tangga untuk naik ke pesawat Nah, setelah lama berkeliling kita baru dapat nih guys Kita coba taruh di pintu Mudah-mudahan kita masih bisa naik pesawat ini lagi Karena kalau ngulang lagi itu jauh guys Terus harus ngelod Loading game lagi Nah, kita parkir Kita cek Tuh, ternyata bisa nih guys Berarti semua benda yang ada di GTA San Andreas ini Ada fungsinya Mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui apa fungsi dari barang-barang itu Oke, kita coba bawa pesawat ini di runway-nya Kita akan berputar-putar Sebentar Dengan pesawat ini Handling-nya memang cukup berat nih guys Nanti di terbang dia Asik bawanya atau bagaimana Nanti kita coba Kita mulai Terbang Terasa berat nih guys Jadi kalau untuk Bawa pesawat di GTA San Andreas Handling berat begini Lebih enak Jadi pesawatnya tidak liar di bawah Saat terbang Yang cuacanya lagi tidak bagus Kita tidak bisa lihat pemandangan yang ada di bawah Kita akan geling-geling dulu Sebelum kita Mendarkan lagi pesawat ini Ini pertama kalinya guys CJ bawa pesawat besar begini Kita akan melakukan pesawat di bandara tadi Kita bawa putar-putar dulu Oke guys Kita mencoba Untuk balik lagi Ke bandara yang tadi Kita mau balikin pesawatnya lagi Ke hanggarnya Salah jalan nih guys Kita harus bentar lagi Berat untuk Bawa pesawat ini Bawa bendarat Mulus Agar pesawatnya Tidak meledak Tidak kelihatan Tidak kelihatan Bendarat Cuma belum berhenti nih guys Akhirnya Nabra juga Oke Mungkin demikian Untuk video kali ini Berarti Emang betul Di kota Lespenturas ini Ada pesawat besar Yang bisa kita Bawa jalan-jalan Nanti kita masukkan ke hanggarnya lagi Demikian video kali ini Jangan lupa like Subscribe Bagikan Jika kalian suka Nah itu pesawatnya tuh Nanti kita Kembalikan lagi Ke hanggarnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa